selamat menikmati di rumah, WFK semua belajarnya dari rumah terus pas udah mulai masuk itu pun hybrid jadi setengah ada yang di rumah setengah ada yang mau ke sekolah tapi untuk kelas ujung diutapakan kalau bisa ke sekolah karena pemahamannya gak akan nyampe Bagaimana cara menghadirkan anak-anak di sosial-anak dan organisasi? menggunakan apa namanya metode ini kita pake zoom terus untuk soal biasanya kita pake google form pake quizzes sama pake jinget apa? jinget kalau beberapa sih pake ada ya mungkin terus ada yang pake apa namanya aplikasi-aplikasi lainnya biasanya terus dia ngobrol nanya-nanya terus selamat kegiatan belajar dengan belajar apa namanya di komunikasi? biasanya sinyal ya kalau hujan terus kalau ujiannya kebetulan selentak sejakarta itu biasanya kan berkata dengan sinyal perbutan sinyal itu paling bermasalah disitu aja kalau sisanya sih aman halo Rizky ini kelas 12 Rizky kerjaan soal ini Rizky nanti diterusin sama Belanda ini proyeknya makanya terus agar diterusin ke sekarang yang kalau kelas 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 pergerakan bidang politik radikal non-kooperatif yang bukan yang bukan Indonesia Partai itu pemimpinnya ditantepin selamat siang ini saya mau tanya teman-teman begini kegiatan belajar sama pandemi di Jawa? iya nah kegiatan belajar mengejar atau sekolah-sekolah yang lain tidak sama kita saat pandemi yang kemarin saat ini kita semua kemarin jadi jadi semua ada di rumah dan pengajiannya sebagian di rumah sebagiannya di sini kenapa? karena yang sama kita membutuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kembangannya COVID-19 tapi begitu sudah menurut kita sebelum mulai PTN pertama PTN 50% jadi 50% ada di sini 50% ada di rumah dan selanjutnya sekarang sudah PTN 100% kita juga masih tetap memfasilitasi untuk yang hybrid jadi memang tetap ada di sini tapi masih ada juga orang tua yang menginginkan anaknya untuk pembelajar di rumah baik orang-orang anak yang yang mengajak anak-anak ini perusahaan bagaimana? cara mengajak anak-anak ini perusahaan dengan COVID-19 cara mengajarnya oh iya nah kalau cara mengajarnya memang tidak bisa sama seperti kalau kita tatap muka jadi kita memang terbatas hanya memberikan materi sama latihan sama tugas-tugas dan tugasan untuk yang dalam bentuk praktek terlalu kita memvideo kemudian dikirim ke kita atau ke pengajarnya sedangkan untuk yang online yang lainnya kendalanya biasa itu baik belum tidak semua siswa itu mau open camp jadi komunikasi dua alat itu tidak terbentuk dengan baik juga seperti sisaan iya 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 untuk selama kegiatan belajar papanan 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 kalau tidak papanan karena kami keinginan tapi kendalanya di jaringan terutama saat cuaca tidak mendukung karena kita juga jaringannya pakai provider yang sudah umur jadi kadang-kadang cuacanya hujan sering terputus atau di belas yang lainnya sepertinya tidak ada yang lupa hati baik terima kasih sama-sama terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati